Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciladus Senang sekali di kesempatan kali ini Miss Anita kembali menemani Ciladus semuanya tentunya dalam program spesial Ramadan Ciladunisula bertajuk Lentera Ramadan Nah di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga unik yaitu tentang budaya Nah budaya apa sih yang akan kita bahas? Kalau sekarang di Indonesia sedang bulan Ramadan nih pastinya ada juga kan budaya Ramadan di Indonesia tapi gimana sih dengan budaya Ramadan ataupun idul fitri yang ada di negara-negara Arab Nah kita akan mengupasnya langsung bersama narasumber kita hari ini yaitu ada Ustadz Ahmad Ishbir Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Oke nah topik hari ini sangat menarik ya Ustadz ya tentang budaya orang Arab di bulan Ramadan dan juga idul fitri ya ini ya Ya idul fitri juga Nah kalau misalkan di Indonesia ini kan banyak sekali budaya yang khas Indonesia begitu ya di bulan Ramadan pastinya di Arab juga ada yang budaya yang khas dan tidak ada di negara-negara lain gitu ya Oke langsung saja nih silahkan Ustadz bisa menyampaikan materinya tentang budaya Arab di bulan Ramadan Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini kita akan membahas tentang budaya Arab di bulan Ramadan sama idul fitri Kita akan lihat apa yang berbeda antara budaya Arab sama Indonesia misalnya di Ramadan atau di libaran idul fitri Ayo kita lihat bersama dulu Yang pertama Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman dan seluruh umat Islam di dunia Selalu kita bilang merhaman ya Ramadan Merhaman ya Ramadan Itu adalah salah satu bulan yang kita menunggu di setiap tahun Itu yang sangat istimewa bagi saya dan bagi banyak Bagi orang Palestina, bagi orang Indonesia Karena aktivitasnya sangat istimewa dan berbeda sama Bulan lainnya gitu ya Bulan yang lainnya 11 bulan lainnya Ini sangat istimewa pasti Yang pertama kita karena orang Muslim Kita pasti punya kalender yang Hijri Atau kalender Islam yang kita Bulan Ramadan adalah bulan nomor 9 Yang kita tahu dari kalender Hijri Yang kita menikuti biasanya Mulai dari Muharram 1 sampai bulan Ramadan 9 Itu yang sangat istimewa bagi orang Muslim Ini ada pertanyaan penting Di Indonesia dan di Palestina Atau di Arab Kapan bisa dilaksanakan pengumuman awal bulan Ramadan di Arab Apakah kita menikuti Hijab atau Rukia? Misalnya Di Indonesia kita sudah menikuti Misalnya kita ada yang ikuti Misalnya organisasi bisa menikuti misalnya Misalnya hanya hanya Hesab Tapi kita menikuti Rukia disini Jadi Kalau di Negara Arab Biasanya Kami menikuti Rukia Untuk melihat Halal Ramadan Biasanya Sitiap negara bunya teleskop misalnya bunya majlis ulama atau majlis di Indonesia misalnya namanya majlis ulama Indonesia misalnya atau menteri agama juga semuanya seperti ini saya tidak pernah melihat atau mendengar di Palestina yang bisa menikuti misalnya kalender, padahal kami punya kalender tapi kami setiap tahun atau setiap bulan harus menikuti pengumuman sudah misalnya rupiah misalnya sudah melihat hilal karena kalau di Arab Saudi misalnya setiap bulan pasti ada rupiah untuk mulai bulan baru misalnya kalendernya sudah jadinya tapi itu masih belum pasti sebelum buat yakin ini sudah lihat karena ini menikuti zaman Rasulullah waktu selalu Amerika melihat hilal untuk mungkin bulan yang baru bulan Ramadhan atau lainnya di setiap negara penuhumuman bulan Ramadhan di laksana kan oleh misalnya seperti saya belan majlis iftah Islam di akhir misalnya jahban atau majlis ulama misalnya majlis ulama indonesia di Palestina juga ada tapi di Palestina ada dar di l-ifta 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 di Arab Saudi juga ada kementerian agama di negara-negara Arab yang lain semuanya menikuti kementerian agama tapi tergantung siapa yang dari kementerian agama disini misalnya apakah ada kantor namanya itu yang berbeda tapi yang penting semuanya kementerian agama kemudian ini ada pertanyaan yang sangat penting apa yang ada yang tahu bagaimana budaya orang Arab di bulan Ramadhan kalau di Indonesia kita sudah tahu pasti tapi kalau budaya orang Arab di bulan Ramadhan kita akan lihat bersama ayo kita lihat yang pertama di masa lalu dan masih itu ini yang kita mahu saya yang pertama mahu bilang tentang masa lalu bagaimana zaman dulu di Arab ketika pengumuman waktu iftar apakah menurut kamu kita misalnya menikuti atau yang mendengar azam tapi mungkin dulu tidak ada banyak masjid untuk mendengar santah misalnya tapi dalam budaya Arab masa lalu mereka menggunakan kanun kanun yang mariam 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 itu suara masih ada masih ada tapi bukan di setiap negara karena sekarang sudah teknologinya lebih beda bisa melihat di hp banyak masjid lainnya sudah ada waktunya sudah ada waktunya tetapi ada banyak negara yang masih menggunakan kanun atau mariam ini misalnya ini ada beberapa gambar misalnya di Cairo Mesir ada kanun itu gambarnya baru ada di Jerusalem kemudian ada di Halab di Aliput di negara Syria itu ini yang sudah lama bagaimana dari zaman dulu masih sampai sekarang disimpankan ada yang masih bakai ada yang sudah membuatnya sebetulnya tempat wisata untuk melihat foto-foto saja tapi yang masih sampai sekarang bakai mungkin hanya supaya simpankan budaya Arab tapi kalau kita lihat di negara Arab pada saat ini kita tidak akan mendengar dimanapun seperti dulu hanya mungkin sedikit yang masih ada kemudian salah satu budaya yang sangat penting di negara Arab masih sampai sekarang pada saat ini lebih sedikit karena sudah saniya berbeda misalnya adalah musahharati musahharati itu orang atau kelomba mungkin bisa jalan di antara rumah rumah di jalan kemudian panggil Amerika tersaharu fainna fissahur baraka ada yang banyak aktivitas yang tergan tercerah dia bagaimana dia panggil misalnya orang ada yang misalnya ke setiap pintu sampai mereka buka misalnya untuk bangun untuk sahur misalnya itu jam malam itu sangat musahharati ini namanya musahharati yang dalam bahasa Arab kami bilang tentang dia itu hanya untuk membangun orang biasanya biasanya mungkin dia sukarela atau bekerja kalau zaman dulu ada yang bekerja seperti itu tapi karena pada zaman ini tahun 2022 sudah ada alarm mungkin tapi sampai sekarang teman-teman saya yang di Palestina mereka senang ketika melihat musahharati kemarin di Gaza teman saya sudah share foto di social media tentang kelompok musahharati sudah membangun mereka dan dia senang karena sudah ada musahharati karena itu budaya yang sudah lama sudah kembali lagi itu membuat orang Palestina senang di Jerusalem ini misalnya kita ada gambar ini musahharati Jerusalem ada tempatnya untuk mengganggu orang supaya bangun Asia tapi itu bukan mengganggu sebenarnya itu hanya membangunkan membangunkan sahur dan yang sangat istimewa dan menarik dari mereka biasanya mereka bukan hanya bangun yang seperti formal mereka mencoba untuk membuat sesuatu yang lucu untuk membuat mereka tertewa karena biasanya orang yang masih ngantuk dan bangun mungkin dia marah terus mencoba untuk miani atau panggil dia sesuatu yang bagus atau membuat dia tertewa supaya dia akan bersemangat untuk sahur kemudian salah satu budaya yang sangat penting di Palestina ada fanus apakah sudah pernah buat fanus di Indonesia kalau di Indonesia aku belum pernah lihat atau jualan tapi fanus ini sepertinya banyak sekali saya lihat ada di video-video klip lagu Arab karena itu budaya Arab fanus ini karena itu fanus sangat penting bagi orang Palestina atau bagi orang Arab mungkin orang Arab orang Palestina Jordan Syria Arab Saudi dan lainnya karena di negara Arab sekitar 23 atau 24 negara harus ada fanus misalnya kita lihat dua gambar satu gambar dari Jordan satu gambar dari Palestina punya pintu yang berbeda dan ada banyak pintu lain selain fanus misalnya ada hilal ramadhan saya sebenarnya kalau ada ramadhan tanpa hilal saya merasa ada yang Quran oleh karena itu saya sudah membuat hilal di rumah saya di kamar saya sendiri di Indonesia bisa kalau hilal oke bisa buat gambarnya hilal kemudian lampu-lampunya itu mudah bagi saya supaya saya di Indonesia tapi merasa benar-benar ada suasana ramadhan bukan hanya beribadah itu oke benar itu pasti harus ada beribadah tapi itu juga membuat saya lebih bersemangat untuk beribadah di bulan ramadhan kemudian di salah satu budaya lain di negara Arab bagaimana gambar ini bahaya perang main petasan tapi di Indonesia juga banyak sekali ya anak-anak yang main petasan kalau mencinta hidup fitri biasanya oh tapi ini pasti setiap malam misalnya dari kitchel saya menikuti sama Amerika juga saya juga nakal dari kitchel itu biasanya anak-anak nakal tapi waktunya saya juga suka karena padahal itu bahaya kalau masuk di mata atau kulit itu akan membuat terbakar itu tidak mudah dan biasanya ketika kami bermain kalau ada orang tua misalnya atau ayah atau orang lain sudah kami mengganggu dia pasti akan lari karena dia kan merasa makam itu hanya anak-anak kitchel Amerika membuat spung itu yang di tuk cipiring di bakarkan dan bermain bersemangat seperti itu dan ada problem main lagi misalnya yang membuat suara atau membuat hanya membakar ajat itu untuk bersemangat ajat di selama bulan ramadhan pasti yang itu sudah buka puasa mereka biasanya anak-anak sudah suka selesai cepat supaya lebih awal untuk bermain dari pengalaman saya sekarang saya kecil oke saya sudah bisa menerti tapi karena saya sudah tidak bermain sama mereka lagi dari pengalaman saya tahun 2019 sembilan belas saya sedang salat terawih di gaza terus ada seseorang dari ameryka karena ameryka bermain di luar ada yang selain ini ada yang membuat suara terus dia an belnya dari jindela masuk di dalam masy di an ter orang yang sedang salat hum orang dia sudah tan gula orang bernika 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 suraya saya jau dari zi orang orang mera tapi saya sendiri sudah bisa berarti bagaimana mereka bahagia sekarang karena dari kecil orang kecil suka seperti ini tapi kalau sudah besar mereka suka bermain lagi dan merasa terganggu kenapa kami kalau sudah besar tidak bisa menerima padahal kami waktu kecil sudah bermain seperti ini oke kemudian kita pindah ke budaya lain ini di budaya untuk makanan pasti dimanapun ada makanan khas ramadhan di Indonesia ada makanan khas ramadhan sangat menarik dan enak di Palestina ada makanan khas ramadhan pasti ini kataif biasanya kataif dibuat seperti yang gambar di setengah di atas ini itu bentuknya tahu dari apa isinya sebenarnya saya tidak pernah belajar tentang kataif tapi apalagi saya tidak suka kataif padahal semua orang Palestina merasa saya aneh mungkin karena banyak goreng itu harusnya digoreng tapi yang penting di dalam budaya Palestina itu kataif di setiap freezer harus ada banyak misalnya ayah saya atau kakak saya setiap hari pergi misalnya siang pergi ke pasar pilih kataif simpan di kulkas atau di freezer supaya nanti malam ibu saya akan memasak setelah salat tarawih misalnya makan buka puasa pergi salat tarawih setelah itu pulang lagi mereka masih mau makan lagi sampai sahur sampai sahur supaya simpan tapi ini salah satu misalnya hal yang sangat luk kalau sesuatu ini kita bisa balistina kalau sudah berger balistina kemudian 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 sepulim ramadhan ada toko menjual hape elektronik kemudian di awal ramadhan sudah gantik jual kataif jual mersi bing itu bing asal misalnya orang yang menjual hape di ramadhan bisa gantik supaya menjual kataif kemudian kemudian di budaya teman-teman sayang dari yaman Amerika membuat di ramadhan muhalabia ini muhalabia sebenarnya dia menjelaskan kisaya tentang isin tapi dia menjelaskan kisaya juga karena budaya teman-teman sayang dari yaman dan biasanya dalam keluarga diatau dalam budaya yaman itu karena yaman adalah salah satu negara arab mereka membuat muhalabia untuk seperti palestina misalnya makan setelah buka puasa atau setelah tarawih supaya merasa makanan yang manis biasanya kataif karena manis juga dan muhalabia juga seperti ini kemudian tentang kita akan sekarang tentang Masjid Al-Aqsa bagaimana suasana bulan Ramadhan di Masjid Al-Aqsa itu sangat penting misalnya di Palestina ada budaya Arab karena di dalam budaya orang Palestina untuk Masjid Al-Aqsa sebelum mulai bulan Ramadhan beberapa hari harus orang yang ada banyak volunteer disana orang yang Palestina yang biasanya sering Masjid Al-Aqsa akan membersihkan Masjid Al-Aqsa lantai supaya mempersiapkan membuat banyak atau memilikan banyak fanus untuk membuat di depan Masjid atau di dalam Masjid misalnya supaya kami akan benar-benar menyambut bulan Ramadhan apalagi biasanya kalau bulan Ramadhan jam'ah di Masjid Al-Aqsa lebih banyak terutama hari Jum'at sangat menarik Banyaksikali biasanya ratusan 200-300 ribu lebih juga bisa salat di Masjid sangat ramai apalagi ada disana buka puasa bersama misalnya Banyaksikali itu harus buka puasa bersama di Masjid Al-Aqsa setiap hari misalnya tidak wajib tidak pasti setiap orang setiap hari tapi yang penting setiap hari ada buka puasa bersama di Masjid Al-Aqsa kemudian biasanya di akhir 10 hari Ramadhan di negara Arab harus mulai etikaf etikaf ada dua pintu atau dua jelaskan tentang etikaf ini misalnya etikaf yang pertama itu artinya kami tidur di Masjid tidak boleh keluar sampai 10 hari tapi yang biasanya tidur di Masjid itu biasanya orang yang tidak punya bekerja atau mungkin mereka sudah lebur kerja kerana itu etikaf adalah sunnah untuk etikaf di Masjid dunia misalnya tempatu atau sekarang mungkin ada dari Masjid dari Majlis di Masjid misalnya mereka membuat patasani berapa orang yang bisa di Masjid harus di daftar dulu kemudian mereka bisa di Masjid sampai 10 hari sampai umumkan besok hari idul futri tidak bisa keluar Masjid mereka salat di Masjid di masyarakat bersama misalnya itu yang namanya etikaf itu tercerah misalnya karena itu sunnah maksudnya tercerah siapa yang mahu etikaf kemudian ada tahajjud tahajjud itu biasanya 10 hari yang jama' tapi tahajjud sendiri misalnya di 20 hari yang pertama itu tidak apa-apa itu terserah kalian tapi untuk salat tahajjud di negara Arab biasanya mulai sekitar jam 11 atau 12 sampai sahur itu jam bukan di Indonesia waktu saya pergi untuk tahajjud misalnya salat tahajjud tahun kemarin tapi tahun kemarin yang sebelumnya tidak karena waktunya masih pandemik dan tidak ada salat di Masjid di rumah sendiri di kemarin waktunya di di masjid. Sebenarnya mereka duduk di dunia di matikan. Terus mereka mencoba mereka berdoa sendiri. Sebenarnya mereka berbeda antara araba dan palestina sama indonesia Biasanya mereka jamaah bersama salat tahajjud. Satu rakat panjang mungkin sampai 30 menit ada yang lima belas menit. Satu rakat agar berdiri. Maksudnya untuk salat seperti ini. Bukan hanya surat yang kecil-kecil seperti salat yang ayatnya panjang. Waktu misalnya ruku atau sujud juga panjang supaya lebih khusyuk. Itu hanya di salat tahajjud. Biasanya salat tahajjud, misalnya yang mau salat tahajjud pasti kalau dua rakat at least 30 menit. Ya seperti itu. Biasanya dua rakat itu kalau salat tahajjud kami seperti ini. sepertinya setiap masjid berbeda-beda bisa Amerika memilih. Dan tidak harus misalnya orang orang disana untuk salat tahajjud sampai misalnya selesai imam. Terserah Amerika. Mereka mau dua empat rakat inam delapan. Terserah Amerika. Kemudian. Untuk waktunya di Indonesia sama Arab. Sebenarnya kalau di Arab. Biasanya kami pula salibih lama. Tentu di Palestina. Di Palestina kalau saya terakhir tahun yang pula salibih lama. Terserah Amerika. Terserah Amerika. Terserah Amerika. Terserah Amerika. Terserah Amerika. Muzim Arab di Indonesia berbeda saat bulan Ramadan di Indonesia Biasanya hujan itu ada hujan oke tapi mungkin masih banyak nas pada hal hujan Kalau di Arab kalau hujan pasti dingin itu ya apa lagi kalau masih musim dingin Jampu wasanya lagi sedikit bukan seperti musim bahan nas lebih banyak Kalau misalnya di bulan Agustus Juli Juni misalnya itu akan lebih banyak Tapi kalau sudah dibalik jam ini akan karena misalnya itu di Palestina Karena di Palestina jam kalau musim dingin musim dingin jam malam lebih banyak daripada siang hari Yang seperti tahun ini mereka hanya puasa sekitar 14 jam aja Itu tahun yang mereka tahun ini merasa sangat menarik Lebih mudah ya Kemudian untuk berbedaan Salat Tarawih di Indonesia sama Palestina Yang dari pengalaman saya ini Saya sudah pergi yang tahun pertama tahun 2020 Ini tahun pertama di Salat Tarawih Waktunya masih pandemi terus kami salat di Roma Tapi ada imam tetangga dan kami jam ada di Roma bersama Terus imamnya sudah salat tarawih Terus saya sekarang sudah salat isha Kami sudah mulai salat tarawih Saya berfikir dia kan dua rakat terus berhenti Terus dua rakat dia berhenti berdiri lagi Sampai empat rakat Aku bingung sama dia Kenapa sih berarti itu Terus dia sudah empat lagi sampai empat 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 Semudian tiga rakat weter Oke saya sudah mengerti Misalnya itu ada pintabat berbeda untuk salat tarawih Kemudian tahun kemarin Saya di Semarang Waktunya tahun yang pertama di Jukja Tahun kemarin saya di Semarang Saya pergi ke masjid disini Terus memiliki salat dua rakat Oh saya sudah berhenti 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 Tapi saya sudah delapan rakat Dua belas Empat belas Enam belas Terus dua rakat weter Saya berkata Saya berkata Apa yang sudah berhenti Saya berkata Saya berkata Tapi saya berkata Semunian tiga rakat weter Dan bagaimana Bagaimana Untuk salat tarawih di Indonesia Itu berkata Bukan semunian tiga Satu Misalnya Bodaia Atau Bagaimana Semunian tiga rakat Satu weter Sama satu weter Di palestina Baya saya di palestina Kalau saya berkata Salat tarawih Harus Dua rakat Sali Terslim Dua rakat Lagi sampai delapan rakat Berarti empat kali salat Delapan rakat Setelah itu Weter satu rakat Satu kali Satu rakat aja Ada kadang-kadang Kami salat weter Tiga rakat Terutama Kalau saat salat tahajjud Misalnya Tapi biasanya Yang lebih banyak Hanya satu rakat Misalnya Berarti Sembilan rakat Semua Itu yang berbeda Sama Indonesia Tapi Saya juga Baru sudah Men share Setelah ini Supaya saya membuat Yakin Ternyata Ada beberapa orang yang salat Seperti ini Misalnya lebih Tapi sedikit Dan mereka tidak Paling banyak yang di palestina Atau di negara arab juga Karena di negara arab Saya sudah mencari juga Biasanya mereka seperti Biasanya orang arab Satu sitting Biasanya ya Karena itu Lihat mereka Biasanya Ada di negara arab Dan indonesia Salaat terawih Biasanya Kalau di indonesia Salaat terawih Mungkin Banyak Jalan Sibih Tapi Kalau di arab Biasanya Lepih Biasanya 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 Tidak Duh Sambai Subah Amerika Duh 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 Mereka Duh Setelah Sala Subah Saya Juga Biar Duh Duh Di Palestina Kemudian Apa Apa yang Berbedaan Antara Tradisi Leparan Di arab Dan Indonesia Kita Akan Lihat Apakah Benar Benar Ada Berbedaan Atau Sama Atau Mungkin Ada Kesamaan Dan Berbedaan Kita Akan Lihat Bersama Sekarang Yang Pertama Takbir Pada Malam Idul Fatri Ini Juga Dari Kals Cersuk Dari Pengalaman Saya Waktu Saya Tahun 2020 Saya Sekarang Sudah Yang Tahun Itu Yang Masih Pandemic Tapi Saya Sekarang Sudah Itu Pertama Kali Mereka Bila Bisa Salat Isha Di Masjid Karena Ada Takbir Di Masjid Setelah Salat Isha Terus Saya Ikut Sebenarnya Mau Takbir Sama Mereka Sama Orang Di Setelah Salat Isha Tapi Kami Sudah Salat Isha Sudah Melakukan Juga Ada Protokol Kesehatan Terus Kami Sudah Salat Isha Sekarang Imam Sudah Mulai Takbir Kami Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilah Allah Sudah Saya Berfikir Tiga Kali Saya Ya Allah Baw 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 Terus Saya Sudah Menunggu Sekitar Tiga Puluh Minit Baw Selesai Sato Jamb Semua Orang Duduk Tidak Baw Baw Fikir Akhirnya Saya Sudah Berdiri Sendiri Saya Bertanya Taman Saya Kena Fasih Berdiri Saya Baw Saya Sampai Jamb 12 Mungkin Sampai Sabah Kadang 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 Itu Ternyata Berbeda Kalau Misalnya Di Arab Atau Di Palestina Sama Arab Bersama Biasanya Kami Misalnya Setelah Sarat Isha Itu Takbir Yang Pertama Hanya Tiga Kali Misalnya Kalimatina Tiga Kali Maksudnya Mungkin Di Ambil Maikrofon Atau Di Buka Yang Rekord Yang Ada Buka Banyak Suara Misalnya Takbir Di Pasar Pasar Tapi Untuk Takbir Yang Jama Ini Hanya Tiga Kali Biasanya Atau Kalau Lebih Banyak Lima Kali Mungkin Kemudian Kami Sarat Sunna Dan Bulan Sama Witer Dan Bulan Itu Untuk Song Kiman Di Indonesia Dan Arab Dulu Waktu Saya Di Indonesia Tahun 2020 Yang Pertama Kali Karena Sumwania Kalt Cercuk Dia Pertama Kali Belum Saya Tahu Bagaimana Budaya Indonesia Saya Tinggal Di Rumah Atau Di Sama Ibu Kos Misalnya Keluarga Dia Datang Dia Bilan Ke Saya Juga Ayu Ahmad Jangan Lupa Habis Salat Habis Salat Eid Ada Sun Dan Ada Keluarga Kan Kumpul Bersama Makan Bersama Itu Dibuk Kalk Tengah Sama 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 Foto Foto Sekarang Saya Lihat Keluarga Nya Sama Anak Anak Diyadant Anak Anak Dyan Lain Sama 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 Foto Foto Sama Sama Masih Sama 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 Karena sudah ada waktu saat Saya bilang seperti bostok, kalau tidak tahu apakah saya berlaku Saya bilang, kalau saya pergi berlaku Saya bilang, saya bilang, saya ingat Saya bilang, saya bilang Kita harus mengajakkan Mereka harus mengajakkan Karena saya akan mengajak Kalau saya melakukannya, Setelah salat Yang mereka Mengajak Yang saya ingat Karena Karena biasanya perempuan salat di rumah Ada yang salat di Tempat di lapangan yang besar Yang terbuka untuk perempuan Tapi kalau di Arab biasanya laki-laki Selesai salat Eid Tidur Sampai siang Tidak ada sengiman seperti ini Hanya mereka menunggu Misalnya terutama kalau anak-anak kecil Hanya menunggu uang Petra Menunggu misalnya diberikan dari orang tua Atau kakak Misalnya orang yang lain Itu karena membuat mereka bahagia Karena itu hari yang sangat Istimewa Special day Itu hari yang pertama di Idul Fitri Berarti Sengiman di Arab Tidak ada Biasanya kalau yang sengiman Yang ada hanya biasa Misalnya salat wa rahmi Kul amu antum bi khair Ya Semoga Misalnya Diberikan baik-baik aja Setiap tahun Seperti itu aja Kemudian Saya membaca Mungu sabkan yang bilang Misalnya ditambahkan setelah Mengusapkan selamat Idul Fitri Minal a'eddin wal fa'izin Saya Ketika saya Membahasa Atau mendengar seperti ini Saya Minal a'eddin wal fa'izin Bahasa Arab Seperti lahir batin Lahir Zahir Batin Batin Tapi di Arab Tidak digunakan Tidak digunakan Untuk ucapan Idul Fitri Tidak Tapi saya juga berpikir Kenapa Minal a'eddin wal fa'izin Karena artinya dalam bahasa Arab Kalau Minal a'eddin Artinya semoga Kita termasuk Orang-orang Yang kembali Kalau Minal fa'izin Artinya semoga Kita termasuk Orang-orang Yang menang Itu dalam bahasa Arab Ya Tapi setelah ini Saya sudah mengerti Artinya ini Di budaya Indonesia Bukan Artinya Seperti bahasa Arab Ini bahasa Indonesia sendiri Tapi Kalimatnya Sama bahasa Arab Makna yang berbeda Kemudian Untuk Leparan Idul Fitri Atau Untuk Berapa hari Misalnya Leparan Idul Fitri Kalau di Palestina Biasanya Tiga hari Tapi Kadang-kadang Empat hari Itu tergantung Misalnya Setiap Tahun Bisa Pemir Termumumkan Hari Leparan Tergantung Dari Suasanya Atau Kenapa Misalnya Kalau ada Hari Misalnya Dari hari Jumat Lepur Terus Hari Sabtu Ada Bekerja Hari Minggu Akan Mulai Idul Fitri Biasanya Hari ini Termasuk Di Lepur Tapi Kalau di Indonesia Sebenarnya Indonesia Kalau di Kalender Merah Saya melihat Dua hari Tapi bagaimana Di Indonesia Saya melihat Ada yang Banyak Berbeda Ada yang Dua hari Ada yang Tiga hari Satu Minggu Tiga Minggu Bagaimana Ini Di Indonesia Ini terkait Dengan libur Lebaran Di Indonesia Kalau di Kalender Itu kan Tanggal Merahnya Cuma Dua hari Aja Tapi Mungkin Bagi Masyarakat Indonesia Realitanya Itu juga Berdasarkan Dengan Libur Yang diberikan Oleh Institusi Ataupun Sekolah Sekolah Di sekolah Ada periode Yang diberikan Untuk Libur Filtri Bisa Satu Minggu Sebelum Lebaran Dan Satu Minggu Sesudah Lebaran Jadi Dua Minggu Biasanya Tapi Juga Dalam Institusi Ataupun Kantor Kantor Tertentu Ada Juga Yang Mereka Ngasih Izin Karyawannya Untuk Libur Lebaran Itu Sebentar Mungkin Hanya Tiga Hari Atau Mungkin Bisa Ada yang Ngasih Panjang Atau Bahannya Ada yang Tidak Libur Di Saat Lebaran Idul Fitri Berarti Di Indonesia Beda-beda Tergantung Dari Tempat Atau Aktivitas Amerika Tapi Kalau Di kalender Hanya Dua Hari Tapi Saya Suka Satu Minggu Setelah Dua Minggu Bagus Untuk Jalan-jalan Itu Liburan Yang Panjang Bagus Juga Kemudian Kita Lihat Setelah Hari Libur Beda Saat Liburan Untuk Teradisi Liburan Idul Fitri Di Indonesia Yang Sangat Menarik Adalah Ketub Bad Ya Saya Pernah Makan Dua Kali Dant Tahun Ini Akan Tiga Kali Sudah Di Indonesia Di Liburan Idul Fitri Kemudian Kita Akan Bagaimana Lihat Teradisi Liburan Idul Fitri Di Palestina Bias In Palestina Orang Orang Palestina من Jual Ipsiq Ipsiq Itu Ikan Yang Sudah Ada Bumbu Yang Sibreti Garam Rasanya Sangat Asing Setelah Di Jual Setelah Menjual Di Pasar Di Banyak Pasar Di Akhir Ramadhan Akhir Satu Minggu Yang Terakhir Ramadhan Banyak Orang Menjual Ipsiq Bownya Kowatsika Bisa Orang Bisa Dari Mungkin Satu Kilo Sae Bisa Tauk Kalau Orang Nisana Menjual Ipsiq Karna Bownya Terakhir Garam Ini Bownya 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 Setelah Ipsiq Ikan Dibakar Kalau Dibakar Ipsiq 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 Bownya Juga Kowat Di Antara Romah Romah Biasanya Sumwata Tapi Kalau Dikilwarga Saya Kami Tidab Ipsiq 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 Adalah Sumagiyya Mungkin Pagid Ipsiq Sumagiyya Lebih Bagus Mungkin Dia Lebih Suka Untuk Memasak Sumagiyya Karena Itu Tradiasi Libaran Juga Kalau Sumagiyya Ini Dibuat Dari Sayuran Biasanya Tapi Siara Memasak Sebenarnya Itu Sussah Harus Ibu Yang Di Palisina Terbiasa Untuk Memasak Sumagiyya Karena Tidak Mudah Untuk Memasak Sumagiyya Seperti Ini Biasanya Misalnya Ibu saya Dan Ibu-ibu Yang Lain Ketika Memasak Sumagiyya Atau Yang Memasak Fsih Juga Kami Bergi Ke Salat Idul Fatri Di Masjid Kemudian Ibu Sudah Bangun Mempersiapkan Makanannya Itu Kemudian Kami Pulang Kalau Misalnya Yang Tidak Mau Tidur Bisa Makan Langsung Atau Makan Tidur Bangun Nanti Makan Lagi Kalau Tapi Yang Penting Ibu Biasanya Mempersiapkan Masakannya Sebelum Kami Pulang Ke Roma Itu Salah Satu Budaya Tradisi Libaran Idul Fatri Di Palestina Kemudian Untuk Tradisi Libaran Idul Fatri Di Arab Di Palestina Dan Di Setiap Negara Arab Sepertinya Atau Hampir Semua Makan Itu Dua Pintuk Atau Dua Jenis Makanan Suit Yang Pinting Yang Isinya Korma Yang Pertama Maamul Maamul Itu Makanan Di Masak Setiap Ibu Biasanya Setiap Biasanya Setiap Keluarga Saya Kira Harus Ada Karena Saya Dimana Pun Lihat Kalau Selat Rahmi Pasti Akan Ada Di Ruang Ruang Tamu Itu Memberikan Maamul Dan Kaeh Sama Misalnya Kopi Misalnya Kopi Arab Arab Tawla Inya Masakan Maamul Dan Kaik Itu Kaik Yang Kedua Kami Biasanya Kalau Ibu Memasak Nya Di Akhir Ramadhan Misalnya Sopulu Hari Yang Terakhir Mereka Mepersyapkan Bersama Memasak Terus Ditutup Nya Dan Ditunggu Sampai Mula Idul Fetri Sampai Leparan Ya Bisa Tunggu Lama Biasanya Maksan Dan Kaik Tapi Harus Ditutup Aja Kemudian Suasan Idul Fetri Di Arab Kita Saya Sudah Dikumpulkan Perapa Gambar Yang Ada Di Arab Selat Rahmi Yang Sangat Menarik Mungkin Misalnya Selat Rahmi Ada Yang Selat Rahmi Itu Pasti Misalnya Keluarga Bersama Misalnya Ayah Bergi Ke Anak Anak Yang Sudah Menikah Terutama Perempuan Yang Pertama Hari Yang Pertama Biasanya Ibu Tidak Bergi Di Rumah Aja Karena Biasanya Laki Laki Main Ke Rumah Perempuan Misalnya Ke Kakak Adik Ibu Misalnya Oke Atau Anak Atau Yang Lain Yang Adalah Mereka Mahram Harus Mahram Misalnya Selat Allah Misalnya Mereka Memberikan Fitrah Mungkin Sedikit Atau Banyak Tergantung Dari Bapa Dia Bisa Itu Budaya Yang Sangat Penting Hari Yang Kedua Biasanya Di Dalam Budaya Arab Dan Budaya Palestina Juga Hari Yang Kedua Setiap Ibu Bergi Ke Rumah Ibu Setiap Ibu Bergi Ke Rumah Ibunya Misalnya Ibu Saya Bergi Ke Rumah Nenek Saya Hari Yang Kedua Itu Pasti Pasti Hari Yang Kedua Itu Setimewa Untuk Kirim Menerima Misalnya Yang Menikah Ister Dia Akan Bergi Tapi Kakak Dia Akan Datang Ke Ibu Misalnya Kakak Kedua Misalnya Akan Bergi Ke Rumah Ibu Seperti Itu Diganti Untuk Main Ke Rumah Ibu Dan Aktivitas Anak Anak Kecil Biasanya Sangat Menarik Di Idul Fetri Biasanya Juga Ada Anak Anak Kecil Yang Bermain Di Senjata Plastic Yang Kecil Untuk Sesuatu Yang Tidak Bagus Dari Amerika Biasanya Amerika Bermain Senjata Yang Kecil Tapi Bukan Senjata Untuk Perang Itu Plastic Yang Buat Hanya Seperti Suara Atau Sesuatu Plastic Yang Kecil Keluar Aja Amerika Men-share Dimana Ada Rambut Dirusakan Di Jalan Hanya Untuk Mengganggu Tapi Itu Tidak Banyak Orang Biasanya Tapi Yang Penting Ada Orang Seperti Ini Itu Sebenarnya Budaya Yang Sangat Buruk Di Di Sana Ya Karena Saya Tidak Fokus Hanya Tidak Budaya Bagus Ada Yang Buruk Juga Budaya Siberti Yang Budaya Di Bulan Ramadhan Waktu Bir Bermain Di Attau Anbil Bir Bermain Itu Soare Yang Yang Mibuat Soare Di Antara Orang Yang Sedan Salat Itu Salah Sato Budaya Yang Buruk Yang Bagus Dan Yang Buruk Di Ngar Arab Ada Juga Jualan Yang Di Bazar Misalnya Bani Banyak Makanan Yang Istimewa Untuk Kelibaran Idul Fatri Biasanya Coklat Tapi Coklat Yang Istimewa Juga Berbeda Sama Coklat Yang Biasa Kemudian Sepertinya Saya Kira Sudah Dapat Cukup Hari Ini Dan Terima Kasih Bani Oke Wah Itu Tadi Apa Ya Penyampaian Atau Sharing Dari Ustadz Ahmed Tentang Berbagai Macam Budaya Yang Ada Di Arab Yang Berlangsung Selama Bulan Ramadan Dan Idul Fitri Mulai Dari Tadi Ada Orang Yang Membangunkan Saur Di Indonesia Juga Ada Orang Membangunkan Saur Juga Aktivitas Beribadah Dan Juga Makanan Makanan Khas Di Bulan Ramadan Dan Juga Idul Fitri Di Indonesia Dan Juga Di Arab Oke Nah Mungkin Dari Saya Ada Beberapa Pertanyaan Terkait Tadi Sudah Dibahas Mengenai Budaya Orang Arab Di Bulan Ramadan Ataupun Idul Fitri Nah Kalau Di Indonesia Salah Satu Budaya Yang Sangat Melekat Di Bulan Ramadan Adalah Budaya Buka Bersama Dimana Kita Berkumpul Dengan Teman Teman Mungkin Teman Sekolah Ataupun Teman Kerja Dan Melakukan Buka Bersama Di Suatu Tempat Nah Kalau Di Arab Ada Nggak Budaya Seperti Ini I Memang Ada Biasanya Di Bulan Ramadan Terutama Beda Sama Setiap Hari Biasa Untuk Buka Buka Pua Bersama Antara Teman Teman Itu Setiap Hari Ada Biasanya Juga Ada Buka Pua Mungkin Di Masjid Kadang Kadang Ada Asyara Budaya Tapi Yang Sangat Pinting Setiap Hari Dan Sangat Istimewa Ini Setiap Hari Keluarganya Bersama 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 Karena Waktu salat Waktu maghrib Bersama 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 Karena Bersama 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 Karena Di hari yang biasa ada yang bekerja Mungkin waktu makan siang misalnya Ada yang bekerja, ada yang belajar Tidak ada, tidak setiap hari bisa bertemu Tapi di bulan Ramadhan Pasti akan bertemu, keluarganya bertemu Apalagi Mungkin Misalnya anak yang sudah menikah Dia sudah tinggal di rumah sendiri Tapi waktu bulan Ramadhan Mungkin dia sama istrinya setiap hari akan makan Di rumah ibu Mungkin seperti itu makan bersama Karena ibu-ibu disana memasak Biasanya budaya orang Arab Ibunya ibu lebih banyak memasak daripada Bili makan langsung dari restoran atau lainnya Kemudian untuk buka puasa yang lainnya Juga ada tergantung misalnya Dari aktivitas yang mana Setiap aktivitas ada Asyarah buka puasa bersama Misalnya orang yang bekerja Mungkin suatu hari pasti akan ada Suatu hari buka puasa bersama Untuk orang yang bekerja Staff-staff semua sama Kepala mereka Di suku juga sama Oke Berarti di Arab juga ada ya Budaya buka puasa bersama Selain karena Momen-momen bulan Ramadhan ini Merupakan momen yang sangat spesial Untuk berkumpul dengan orang-orang terdekat ya Keluarga, teman Betul Oke Nah satu pertanyaan lagi nih Ketika bulan Eh bukan bulan ya Ketika pada saat momen Idul Fitri Di Indonesia kan ada sungkeman nih Ya Ataupun mungkin aktivitas setelah Salat Idul Fitri ya Tadi kan kebanyakan Kalau orang Arab tadi bilangnya tidur ya kan Iya Kalau di Indonesia mungkin Kita setelah Salat Idul Fitri Mungkin pulang ke rumah Sarapan dengan ketupat Opor Lalu dilanjutkan dengan silaturahmi Baik maupun Ketetangga dekat Ataupun ke kerabat saudara begitu ya Nah kalau orang Arab Setelah Salat Idul Fitri Kemudian mereka kembali tidur Lalu silaturahminya ini kapan? Iya Biasanya yang orang yang tidur Karena hanya mungkin laki-laki Atau anak yang masih Orang-orang yang masih muda Yang tidur Ya Kalau mereka tidur Berarti mereka akan mulai Selaturahmi siang atau sore Oke Tapi lebih banyak Lebih banyak mereka melakukan Selaturahmi siang Ada yang melakukan Selaturahmi pagi Tapi sedikit Karena biasanya pagi masih mempersiapkan masak dan lainnya Ya Kalau dalam budaya keluarga saya sendiri Dan saya sama keluarga Biasanya kami mulai sore Sore sampai malam Ya sore hari sampai malam Main ke semua Hari yang kedua lanjut lagi Seperti itu Oke Kalau di Indonesia langsung ya Dari Salat Idul Fitri Hari pertama mungkin ke kerabatnya dulu nih Hari kedua ke tetangga dan lain sebagainya Begitu ya Nah oke Itu tadi Cilades perbincangan kita hari ini Tentang budaya orang Arab di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri Kami ucapkan terima kasih kepada Cilada semuanya Yang telah menyaksikan episode sehari selentera Ramadan Cilat Unisula Di bulan Ramadan kali ini Jangan lupa nantikan program Ramadan dari Cilat Unisula di tahun berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!